assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bonsai mania semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini berhubung kita lagi tidak bisa kemana-mana tidak bisa melakukan aktivitas luar atau ngantor seperti biasanya mari kita berbonsai tria dulu saya ada ini ya bahan apa ini pohon seri atau kersen ya ini dari biji kebetulan dia tumbuh tidak sengajalah di deket tower air jadi saya ambil aja rencana ini kan kita pecah batangnya jadi 4 terus itu mau langsung kita coba wiring ini batangnya termasuk keras juga ya tohon seri ini langsung aja kita pecah batang ya tapi gampang menggunakan gunting gampang menggunakan gunting kemudian 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 pingginya disesuaikan dengan batangnya di batangnya manis tuh saya pecah batangnya terus diolesin pakai bawang merah saya nanti menunggu akar baru lagi ya karena tumbuhnya ini tadinya dia miring jadi kegencet ini cuma tumbuh karena sebelahnya kayak gini selamat menikmati oke sekarang kita menggunakan kawatnya untuk menahan supaya tetap tetap terbuka agar tidak menyatu lagi oke selanjutnya kita langsung aja proses wiringnya kita gunting gunting gulo ini sabang sabangnya kita gunting kita gunting juga oke selanjutnya kita gunting ya kita gunting oke selanjutnya kita mengiring ini kan termasuk rada keras mentur gitu ya supaya aman kita bungkus dulu menggunakan plastik kalau nggak ada plastik bisa juga pakai karet band ini mungkin ya 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 Tidak selamat menikmati ini fungsinya supaya batangnya nanti tidak patah jadi harus kita lapisi pakai plastik ya sekarang kita kawat ya kita nanti akan coba buatan mulut meliuk tekan pelan saja ini baru setengah proses ya kita buat lebih meliuk-liuk lagi deh seperti pusaran angin puyuk nah seperti ini kita buat liuk-liuk ya oke habis ini kita biarkan dia hidup dulu tadi buahnya nggak saya kasih telung air ya karena masih terlalu ini juga kecil batangnya dibanding kita ada kubur ada ada ditanam lebih dalam lagi tapi kalau udah sehat baru bisa kita bongkar lagi kita lebih naikin lagi akar ke atas oke kalau kita potong ini buahnya dulu setengah kita rapikan lagi nah kita buat seperti ini bukannya setelah ekspresi kita mau dibuatnya seperti apa lonceng waktu berapa bulan ini sampai benar-benar sempurna dan jadi wah lihat kebedaannya ya meliuk meliuk oke sekian video youtube saya jangan lupa di subscribe di like di komen dan bunyikan loncengnya salam bonsai mania selamat menikmati terima kasih selamat menikmati